Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk memohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Pemirsa Sidang Praperadilan Pegi Setiawan telah memasuki tahap akhir. Sidang akan dilanjutkan pada Senin esok dengan agenda pembacaan putusan praperadilan. Aduh bukti dan saksi dihadirkan oleh tim hukum dari pihak pemohon dan termohon untuk meyakinkan kebenaran pada sang hakim. Kita akan melihat beberapa fakta yang terjadi saat berjalannya Sidang Praperadilan Pegi Setiawan. Kami akan ajak Anda untuk bisa melihat. Yang pertama, polisi ini sudah memeriksa sebanyak 67 orang saksi dan 4 orang ahli dalam proses penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan disertai pembunuhan berencana dengan tersangka Pegi. Dalam proses persidangan praperadilan di PN Bandung, tim hukum Polda Jabar meyakini pendetapan tersangka terhadap Pegi telah dilakukan berdasarkan kecukupan dua alat bukti yang sah. Dan berikutnya, Polda Jawa Barat juga sudah mengungkap seperti apa sebenarnya hasil tes psikologi forensik yang dilakukan selama ini dan juga sudah diungkapkan hasilnya pada saat proses persidangan praperadilan tersebut. Nah ini Pegi memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Tes psikologi forensik tersebut juga mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari intelijensi, kepribadian, status mental. Berikutnya, kita juga akan lihat kuasa hukum Pegi hadirkan lima saksi dalam sidang di mana mereka ini adalah para ahli hukum pidana Universitas Jayabaya, Suhandi Cahaya, Suhar Sono alias Bondol, teman kerja Pegi semenjak tahun 2016. Kemudian Dede Kurniawan, teman main Pegi di Cirebon semenjak tahun 2015. Agus, pemilik proyek dan juga Liga Akbar sebagai saksi di dalam BAP kepolisian. Suhandi Cahaya, ahli hukum pidana ditanyai mengenai prosedur penetapan seseorang sebagai tersangka. Nah menurutnya, harus ada minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang. Di properadilan Pegi Setiawan, dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon ini yaitu Eman Sulaiman. Yang mengatakan bahwa akan memutuskan gugatan pra-peradilan ini secara objektif dan adil. Kita juga sudah dengarkan tadi bagaimana pernyataannya. Kami akan bawa Anda kembali untuk bisa mendengarkan setiap pernyataan dari Hakim Eman Sulaiman ini yang ingin memujudkan keadilan bukan kepada pemohon, bukan hanya kepada termohon, tapi untuk Indonesia. Objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk memohon, bukan juga terbaik untuk termohon. Tapi... Baik, properadilan Pegi Setiawan yang dinanti, sejatinya dikelar pada Senin 24 Juni kemarin. Namun pihak termohon dalam hal ini, Polda Jabar, tidak hadir dan sidang pun ditunda satu minggu ke depan. Nah publik mungkin bertanya-tanya, mengapa Pegi yang telah ditapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki mengajukan pra-peradilan? Inilah dia. Karena memang berdasarkan keterangan kuasa hukum Pegi, ada sejumlah hal yang melatang belakangi pra-peradilan diajukan antara lain adanya kejanggalan dalam penangkapan Pegi. Pegi ditangkap tanpa adanya bukti yang cukup kuat dan hanya mengandalkan kesaksian yang dianggap sumir. Tentu menjadi tantangan bagi penyidik untuk dapat membuktikan hal ini keliru. Selain itu, kuasa hukum juga kecewa jika penangguhan penahanan Pegi ditolak kepolisian, alhasil Pegi tetap ditahan penyidik Polda Jabar hingga hari ini. Kuasa hukum juga berpendapat jika Pegi tidak terlibat dalam kekerasan ataupun pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu. Terlebih pada saat yang bersamaan, Pegi disebut berada di Bandung untuk bekerja sebagai buru bangunan. Sejumlah saksi dan bukti disiapkan untuk memperkuat hal ini. Kuasa hukum juga menyebut jika pada 2016 polisi hanya menyitap motor Pegi tanpa melakukan pemeriksaan. Disebutkan Pegi Setiawan saat tahun 2016 memiliki sebuah motor berwarna pink yang kemudian disitap penyidik Poresta Cirebon. Namun hingga saat ini keberadaan motor yang dimaksud tidak pernah dimunculkan penyidik. Hanya bukti surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang masih dipegang penyidik. Dan alasan praperadilan berikutnya adalah mengapa Pegi baru ditangkap polisi setelah kasus Vina ramai kembali pasca film layar lebarnya menjadi perhatian masyarakat. Artinya kepolisian membutuhkan waktu selama 8 tahun. Terhitung 2016 saat peristiwa terjadi baru berhasil mengamankan Pegi Setiawan alias perong. Berbagai hal yang menjadi alasan Pegi dan kuasa hukum mengajukan praperadilan tentu harus dijawab pihak kepolisian. dalam sidang lanjutan yang akan dikelar pada 1 Juli kemarin. Kali ini semua mata akan memandang pada sidang yang kasusnya sudah menjadi perhatian Presiden dan Menko Polhukam.